Halo selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman mata kuliah desain dan media hari ini kita akan membahas tentang media cetak, kelanjutan dari kemarin kita sudah membahas secara garis besar maka ini membahas secara lebih spesifik tapi sebelum mulai saya mau memberikan evaluasi bahwa beberapa dari teman-teman itu banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya dalam jenjang teoretik pada mata kuliah ini jadi banyak dari kalian yang menggunakan kopi paste, kemudian banyak juga mengambil sumber yang lain tanpa dipikirkan dahulu kemudian banyak juga yang tidak menulis dari diri sendiri sejatinya kalau di pemikiran saya, orang belajar itu adalah orang yang mencari jati dirinya bagaimana cara mencari jati diri, ya mau gak mau ya harus mau ngetik, harus mau membaca, harus mau berpikir memang berat, kalau kamu tidak sanggup menahan pahitnya belajar maka jangan mengeluh ketika merasakan sakitnya bodoh ada satu istilah itu yang kemudian saya berpikir, oh berarti memang kayak gini belajar memang sulit gitu, ya tapi mau gak mau saya harus memiliki standar untuk itu jadi mungkin saya akan mempertimbangkan untuk tidak memberikan nilai terbaik pada mereka-mereka yang hanya kopi paste hanya mencari artikel dari orang lain gitu, hanya nirun dari temannya atau mencontek dari temannya dan lain sebagainya terlepas dari itu, saya bersyukur ada beberapa dari kalian yang memang menyimak setiap video saya kemudian mengerjakan sesuai dengan teksnya bukan di luar dari teks atau yang sudah ada sebelumnya jadi patokan kalian hanya ingin mencari enaknya saja itu bagi saya tidak akan bisa gitu karena setiap pertemuan akan berubah pertanyaannya, pembahasannya, obrolannya gitu dan kalian akan dilatih dengan cara yang berbeda oke, masuk ke pertemuan ketiga kita akan ngobrolin tentang media cetak lebih spesifik masih sama dengan yang kemarin bahwa tugas dari desain grafik dari media cetak itu adalah menata letak, kemudian layout, teks tulisan, komposisi, mengaplikasikan jenis huruf, ukuran, dan naibar normal lah nah, yang penting adalah media cetak itu merupakan desain yang konstruksi untuk mendapatkan teks tertulis agar tercipta makna ini yang penting dasarnya adalah makna untuk dibaca oleh pembaca jenisnya ada banyak, bisa kalian baca silahkan pause dan melihat ini contohnya ada koran, majalah kalau mahanya, seperti kemarin juga adalah masa hidupnya singkat, tidak bisa panjang paling-paling beberapa bulan saja 2-3 bulan itu sudah selesai kemudian kualitas cetakan juga akan menurun seiring berjalannya waktu media bersifat pasif, statis, tidak bisa interaktif dengan pembacanya bergantung pada iklan untuk produksinya dan membutuhkan minat baca pengguna kalau orang yang biasa lihat gadget ya akan sulit atau akan berkurang jauh bahkan itu tidak sesuai dengan segmentasinya nah, desain itu ada satu teori, namanya uses and gratification theory disitu dikatakan bahwa pembaca menjadi penentu pemilihan pesan dan media pengguna media untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan jadi media yang digunakan oleh desainer itu akan ditentukan oleh siapa yang membaca misalkan anak-anak kayak majalah bobo ya banyak menggunakan ilustrasi banyak menggunakan penggambaran, kartun, dan lain sebagainya kalau orang-orang otomotif ya banyak menggunakan atau majalah otomotif banyak menggunakan gambar-gambar modifan terbaru kemudian ada teknik-teknik terbaru dalam otomotif nah itulah yang jadi media cetak sesuai dengan siapa pembacanya penting itu nah media ada yang sebagai kekuatan kapitalis kayak tempo, kompas media untuk kepentingan publik itu ada koran, dan lain sebagainya media bebas itu biasanya media yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu puisi, segala macem ada media khusus ada khusus muslim, ada khusus protestan, kristen secara agamis, ataupun khusus untuk misalkan dari suku apa itu ada nah, menurut teori penerimaan pesan ada proses komunikasi encoding dan decoding dalam sebuah media encoding itu merupakan proses membuat pesan dengan kode tertentu bisa simbolik, teknikal, tertulis tergantung platformnya oleh desainernya platform itu bukan software ya platform itu adalah mau ditemplatkan kemana diplatkan kemana mau dipasang di mana itu platform kemudian decoding, proses menggunakan kode untuk memaknai pesan itu yang oleh membaca encoding dan decoding mempunyai struktur makna yang tidak selalu simetris bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pemberi pesan dan penerima pesan yaitu proses komunikasi yang terjadi antara orang yang diberi pesan dan orang yang membuat pesan itu terjadi proses komunikasi yang disebut encoding dan decoding encoding itu bagi desainer itu membuat bagaimana bentuk pesannya decodingnya akan apa yang akan diterima oleh oleh para pembacanya contoh sederhana ini teori kode dalam desain media encoding decoding encoding itu akan berurusan dengan using using itu penggunaan composing itu membuat kompos itu menyusun, combine, mengkombinasikan mengkonstruksi, itu mengkonstruksi bentuk kemudian mau kira-kira mau warna apa kemudian mau menggunakan elemen apa kemudian muncul artwork ini bagian tengah artwork kemudian decoding itu akan berurusan dengan apa yang dipahami dari artwork tersebut menganalisis dari artwork tersebut menginterpretasi dari artwork tersebut mendekonstruksi mendekonstruksi itu maknanya dihilangkan kemudian dibangun kembali nah secara sederhana antara pengirim pesan atau sender dengan penerima pesan atau receiver itu sama-sama merupakan kode kode sender dengan kode receiver jadi macam simbol yang diterima oleh eh simbol yang dikirim oleh sender itu akan diterima oleh simbol yang diterima oleh receiver ini teori kode encoding decoding desainer melancang bahasa visual sehingga untuk memberikan pesan memberikan pemahaman kepada pembaca agar menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bahasa visual didefinisikan saatnya sebagai bentuk kreativitas mengopinasikan kata-kata gambar menyertakan dalam bentuk dan struktur bahasa visual itu ya ada gambar ilustrasi foto teks kata-kata gaya tipografi bentuk dan struktur nah misalkan desain dalam teks kita sudah belajar ini di DKV3 DKV1 dimana ada penggunaan baris memisahkan headline sub-headline ya istilah dalam layouting lah gitu kan semuanya menggunakan model piramida jurnalistik menempatkan informasi penting di bagian atas menggunakan white space untuk meningkatkan daya tarik gitu menggunakan baris kolom ada berapa kolom pasang 4 dengan gantar berapa nah ada juga ilustrasi gambar foto itu membangun fetisisme apa sih fetisisme objek komoditas dilahankan dengan daya persona tertentu termasuk prestige simbol membangun citra dan gaya hidup sederhananya gini lu kalau mau kalau mau kece pakainya barang branded macam gucci kemudian apa namanya rolex jamnya kalau ini parfum dan biasanya foto-fotonya itu ada foto-foto eksekutif kenapa karena objek komoditas itu itu para pengiklan pemilik produk itu menginginkan citranya itu seperti itu sehingga itu yang disebut sebagai fetisisme objek komoditas yang ditanamkan gitu kan dengan daya persona contoh yang lain kacamata wah keren nih contoh yang lain ada Eiger ada apa namanya brand-brand besar kayak misalkan naik gunung itu harus konsina misalkan nah kayak gitu produk mampu melakukan tugas secara efisien cepat dan mudah dan praktis melakukan kontrol atas keadaan jadi bisa membuat oh kalau gue pakai reksona ya gue bisa beraktifitas tanpa harus bahu badan gitu atau yang wet magic wet magic itu magic magic putih apa ya magis artinya kita bisa membayangkan atau memvisualisasikan menilustrasikan dengan sesuatu yang bahkan di dunia nyata tidak bisa ya namanya ulang olahraga ya pasti akan bau gitu kan akan keringetan memang hakikat manusia akan memang bau kan hanya kita ditutupi saja beruntung saja kalian bisa tertutupi kalau terbuka waduh kayak dosa nanti nah ada juga yang menampilkan hasil akhir yang tadi fetisisme bagaimana perempuan itu ketika menggunakan ini akan jadi seperti itu pop mie yang jadi akan seperti itu contoh yang sederhana indomie lah bentuknya kayak gitu tapi senyami doang gak ada gak ada ayamnya gak ada isiannya pop mie katanya juga gak sebanyak itu juga kalau jadi gitu kan nah ada juga yang mengontrol kekuasaan atas orang memberi kekuatan status praise black magic yang tadi wet magic sesuatu yang menyenangkan black magic itu biasanya akan berurusan dengan hal-hal yang berbau berbau dosa kayak banyak perempuan suka gitu kan kemudian juga speednya gitu kalau digambar explosive speed itu kayak apa mengada-ada nah itu black magic ada produk yang menghasilkan transformasi diri mampu yang mereka jati diri misalkan rokok sih banyak rokok sih sebenarnya jarum kemudian sampurna gak ada lo gak rame hijau lebih mantep gitu dan lain sebagainya produk yang membangun kepuasan emosional satu hati produk yang membangun reaksi emosional tidak pernah mengecewakan selalu memuaskan itu seperti world class traveler gitu apa misalkan rolek gitu nah ada juga ilustrasi gambar foto merepresentasikan kekuasaan dikurang tempo atau mewakili kepentingan publik menampilkan realitas yang sebenarnya ilustrasi gambar foto memproduksi makna ide membangun sistem kepercayaan ideologi kelas sosial dan ilustrasi gambar foto membangun keterkaitan kehidupan individu dengan kondisi realita maupun eksistensi mereka sehingga kalau dicontohkan disini kalau dari bagian bawah gambar ke bawah ini bagaimana bom sarinah itu ketika di krop-krop-krop itu ya kayak orang biasa gitu kan ini apa sehingga itu akan perspektifnya akan basisnya dari siapa yang memotret dan siapa yang melihat desain di dalam bentuk dan struktur itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita mendesain dalam medianya bentuk dan struktur desain menampilkan desain yang menarik mengikat dan interaktif jelas bentuk struktur membangun pengalaman visual termemori misalkan disini ada iklan bercerita gitu kan ketika apa namanya DHL itu dari sini ke sana itu kan mengkomunikasikan bentuk dan struktur membangun asosiasi visual melalui gambar dan grafis bentuk dan struktur mempresentasikan objek dan konten yang jelas tanpa membuat membaca terasa terganggu meskipun tidak semua orang akan senang dengan apa yang kita lihat bentuk dan struktur menghadirkan kedekatan atau proximity bentuk dan struktur menghadirkan konsistensi yang mudah navigasi untuk membaca misalkan halaman halaman berapa halaman berapa bentuk dan struktur menunjukkan aluflow kira-kira itu untuk media cetak secara mendasar tugas kalian adalah tulisan sama masih tulisan tetapi saya ingin lebih ke wilayah kira-kira sudah mencapai bentuk apa media cetak yang ada pada sebuah brand yang kalian angkat kemarin atau boleh ganti brand jadi soalnya gini bagaimana bentuk media cetak yang ditampilkan oleh brand tersebut itu membentuk kesan apa kemudian bagaimana dia menampilkan kepada pembaca hal apa yang ingin dicapai dari media cetak tersebut menurut pendapat kalian bukan menurut pendapat orang menurut pendapat kalian menurut kalian brand yang kalian angkat kemarin itu di media cetaknya kita fokus ke media cetak ya jangan ke media elektronik dan lain sebagainya media cetaknya itu membentuk fetisisme seperti apa apakah dia merepresentasikan kemewahan atau merepresentasikan kehidupan atau seperti apa bisa kalian deskripsikan kalian ceritakan dan bisa dari pengalaman kalian kalian boleh ganti brandnya juga boleh kalian juga boleh menggunakan brand yang sama dan silahkan untuk mengerjakan apabila ada pertanyaan silahkan untuk bertanya di grup thank you selamat pagi siang sore malam teman-teman dan selamat pagi